Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Bapak Usku, para Imam, para Suster, umat sekalian yang saya kasihi, Salam. Ketika mendengar bacaan ini, sekaligus juga ketika mengetahui bahwa kita merayakan Ekaristi Kudus ini dalam rangka memperingati 30 tahun katekismus gereja katolik. Dan ini diadakan atas inisiatif Komisi Kata Ketik di KWI. Dan kita tahu bahwa di setiap keuskupan ada saudara atau saudari yang mendapat tugas untuk menangani bidang kata ketik untuk karya kata keseh atau pewartaan. Monsinyur Ino mendapat tugas untuk menjadi Ketua Komisi Kata Ketik KWI di Kewuskupan Agung Jakarta. Ada romonya, saya lupa namanya siapa yang menjadi ini. Romo, Romo Put, ya. Iya, dia menjadi Ketua Komisi Kata Ketik. Tapi dalam gereja kita, ada juga orang-orang yang ditugaskan untuk menangani liturgi. Sehingga ada Ketua Komisi Liturgi atau seksi-seksi liturgi. Konon ceritanya, ini saya buat cerita imajinasi saya, berkumpullah Ketua Komisi Kata Ketik, Ketua Komisi Liturgi, dan seorang Bapak Uskup. mereka berdiskusi tentang siapakah yang pantas masuk surga dan paling dibutuhkan di surga. Apakah dia yang menangani liturgi atau dia yang menangani kata keseh, pengajaran. Mereka berdiskusi. Dan dua-duanya mengatakan ya, kita masing-masing punya hak untuk masuk surga. lalu datanglah uskubogor. Namanya imajinasi ya. Untuk menjelaskan siapa yang pantas masuk surga. Lalu saya mengatakan setelah diskusi dengan Santu Petrus, Santu Petrus dalam diskusi itu kemudian mengatakan bahwa yang pantas masuk surga, ialah mereka yang menangani bidang liturgi. Karena di surga itu orang tidak perlu pengajaran lagi. Ya kan? Menurut kitab suci, baik itu dalam kitab wahyu, maupun juga kitab lainnya, dikatakan yang kita buat kalau sudah masuk surga, ialah memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan selalu bersama malaikat menyanyikan haleluya, amin, amin. Itu disampaikan dalam kitab wahyu. Jadi tidak perlu lagi pengajaran. Yang dibutuhkan adalah orang yang setia merayakan. Pujia kepada Allah. Lantas, yang tidak boleh masuk surga, berarti ya, yang menangani katekese. Apa alasannya? Ya alasannya, ialah bahwa di dunia ini masih banyak dibutuhkan para pengajar iman katolik. Amin. Jadi komisi kateketik dan seksi katekese itu dibutuhkan di dunia ini. Di surga mereka tidak perlu. Karena kita semua di dunia ini membutuhkan pengajaran tentang iman akan Tuhan itu. Jadi tugas seorang katekis ialah mengajarkan iman katolik. Itulah sebabnya maka mereka bukan tidak boleh masuk surga, tapi belum waktunya masuk surga. Kalau mereka melaksanakan tugas pengajaran itu, barulah mereka diizinkan untuk masuk surga. Nah saudara dan saudari, ini cerita imajinasi saja. Tapi cerita ini sesungguhnya berdasarkan refleksi dari perayaan hari ini. Gereja mengeluarkan katekismus gereja katolik 30 tahun yang lalu. Dan isi dari katekismus itu ialah tentang pengajaran iman katolik. Saya kira benar yang disampaikan oleh Monsunyur Ino tadi. Mungkin kita kurang membaca dokumen-dokumen gereja. Walaupun sekarang tersedia dalam media sosial kita. Di tangan Anda ada HP. Bukalah Google. Browsing di sana. Cari. Saya harap setelah misal ini nanti Anda pulang keluar gereja. Jangan di dalam gereja. Buka HP. Berkeluar lalu nanti browsing di sana di Google tulis saja katekismus gereja katolik akan keluar kisah banyak tentang katekismus itu. Katekismus itu sebenarnya secara singkat itu mengandung empat bagian besar. yang pertama ialah bagian tentang pengajaran iman. Hukum iman. Lex credendi bahasa kerennya. Hukum iman. Iman katolik itu seperti apa? Kalau kita setiap pranikaristi mengucapkan aku percaya. sebenarnya dalam katekismus itu juga dituturkan kepada kita. Diajarkan oleh gereja kita tentang isi iman katolik itu. Jadi kalau mau tahu tentang isi iman katolik itu selain kita mendalami kitab suci mengikuti tradisi sehat gereja kita juga magisterium gereja antara lain juga dalam katekismus gereja katolik ini. Anda akan menemukan tentang pengajaran iman. Hukum iman. Lex credendi. Lalu yang kedua jadi ada empat bagian. Bagian yang kedua berkaitan dengan Lex selebrandi. Artinya hukum merayakan. Iman itu perlu dirayakan. Dan gereja mengajarkan itu. Tugas seorang katekis, tugas seorang Bapak Uskuk, imam, suster, dan setiap orang yang dibaptis adalah untuk mewartakan, mengajarkan iman. Kita termasuk juga soal merayakan iman itu. Iman itu perlu dirayakan. Maka iman katolik tidak cukup untuk kita hayati secara pribadi. Apalagi ada yang berpendapat, ya saya cukup berdoa di rumah saya masing-masing. Toh saya sudah berhubungan dengan Tuhan. Menurut ajaran gereja katolik, iman itu mesti dirayakan. Dan perayaan itu adalah perayaan dalam kebersamaan kita. Dan itulah di sana dibicarakan tentang sakramen, sakramen dalam gereja kita. Kita punya tujuh sakramen. Yang gereja lain punya lain. Tapi kita orang katolik harus tahu bahwa kami punya tujuh sakramen. tempat kami merayakan iman kami. Merayakan perjumpaan kami dengan Tuhan yang kami imani. Tuhan yang kami rasakan bahwa dia bukan Tuhan yang jauh tetapi Tuhan yang berjalan bersama kami. Lex Celebrandi. Yang ketiga itu Lex Vivendi. Artinya hukum hidup. Jadi dalam katekismus itu diatur juga bagaimana kita sebagai orang katolik hidup sehari-hari. Pilihan-pilihan etis kita untuk bertindak juga diatur di sana agar kita hidup berdasarkan ajaran dan moral katolik. maka kita menjalani hidup kita dengan tuntunan yang disampaikan oleh Tuhan dan gereja kita melalui para pemimpin kita para uskup dalam konsili dalam sidang mereka kemudian menulis apa yang kita sebut itu tadi katekismus gereja katolik dan di sana kita menemukan apa yang diajarkan oleh gereja oleh gereja itu tentang cara kita bertindak cara kita berlaku misalnya ditegaskan kepada kita bahwa anda mengasihi bukan hanya orang yang sesama suku tetapi siapapun manusia asal dia manusia saya mengasihi dia saya memberikan perhatian kepada dia saya berbelas kasih bukan hanya kepada orang yang saya kenal itulah yang diajarkan oleh gereja kita dan itu dikatakan dalam katekismus dalam injil dikatakan oleh Yesus hukum cinta kasih mengasihi dalam bacaan injil tadi kita dengar bahwa Tuhan itu mengampuni kita dengan harapan kita juga karena mengikuti Allah itu kita mengampuni sesama kita yang mungkin bersalah kepada kita kita mengampuni bahkan Tuhan mengatakan ampunilah juga orang yang memusuhi anda itu akan menandai cara hidup kita kepada sesama kita lex vivendi dan yang terakhir ialah lex orandi artinya manusia pengikut kristus itu adalah manusia yang berdoa dan tadi kita dengar dalam injil murid-muridnya berkata Tuhan ajarilah kami berdoa luar biasa permintaannya jarang-jarang orang minta begitu ya tetapi ini disampaikan oleh murid-muridnya Tuhan ajarilah kami berdoa seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya berdoa memang dengan ajaran ini mau dikatakan kepada kita bahwa hidup dalam konteks relasi kita dengan Allah tidak bisa tidak harus kita ungkapkan dalam apa yang kita sebut berdoa bercakap-cakap dengan Tuhan berbicara dengan Tuhan berdialog dengan Tuhan dan injil hari ini mengingatkan kita bahwa kita mesti selalu memohon kepada Tuhan Tuhan tolonglah ajarlah saya berdoa dan Tuhan mengajarkan tadi doa Bapak kami dalam doa itu dikisahkan kepada kita bahwa Bapak itu bukan Bapaknya Yesus saja tapi Bapak kita bahwa Bapak itu menghendaki agar kita memperoleh keselamatan dan Bapak itu juga mengajar kita untuk jangan hidup berlebih-lebihan kita mohon berilah kami rezeki dan juga Bapak itu mengajarkan kepada kita untuk mengampuni selain itu juga membebaskan kita dari pencobaan pencobaan di dunia ini memang itu yang real dalam hidup kita sekarang ini saat ini sedang berjalan sinode luar biasa sinode biasa para uskup yang ke-16 di Roma Paus Franciscus selalu meminta kita berdoalah untuk saya sebagai Paus yang memimpin gereja dan untuk seluruh peserta sidang karena apa karena banyak pencobaan gereja kita bukanlah gereja yang sepi dari pencobaan pencobaan bahkan bahaya perpecahan kalau kita tidak memiliki kerendahan hati untuk menerima apa yang diajarkan oleh gereja kita tradisi gereja kita yang dihidupi puluhan ribuan tahun gereja akan mengalami yang kita sebut perpecahan maka Paus meminta kita semua mari kita berdoa agar proses perjalanan sinode ini menghasilkan buah buah apa buah persekutuan gereja katolik yang semakin kuat komunion buah yang membuat kita berpartisipasi dalam konteks merayakan katekismus ini ialah kita berpartisipasi mengajarkan iman kita banyak orang yang membutuhkan pengajar pengajar iman katolik dan siapa yang mengajarkan itu bukan hanya saya Bapak Usku bukan hanya para imam bukan hanya para katekis tapi kita semua yang mendapat baptisan itu mendapat tugas untuk mengajarkan maka kembali ke cerita tadi kita belum boleh masuk surga kita masih punya tugas untuk mengajarkan dan sekali anda mengajarkan tentang iman itu merupakan tugas mengajarkan agar orang percaya percaya seorang katekis atau tugas seorang katekis maupun tugas komisi kateketik dan seksi katekisi itu memang tugasnya ialah mengajarkan iman mengkomunikasikan iman agar orang yang mendengarkan pengajaran itu semakin percaya iya saya percaya akan diajarkan itu jadi kita bukan cerita-cerita omong kosong saja dalam konteks berkatekis tetapi kita mengkomunikasikan sedemikian rupa agar orang akhirnya mengatakan iya saya percaya umat sekalian yang saya kasihi saya kira pesan khusus untuk kita sekalian mari kita terus pertama-tama belajar dari Tuhan sendiri belajar untuk berpartisipasi dalam pengajaran iman kita dunia ini membutuhkan banyak orang yang menjelaskan iman katolik itu bukan hanya menjelaskan tapi juga menghidupi iman katolik itu banyak orang yang punya pretensi seolah-olah dia mengerti ajaran gereja katolik padahal dia tidak beriman katolik di media sosial anda menemukan ada orang yang seolah-olah dia mengerti benar ajaran gereja katolik padahal dia mengajarkan yang salah mana ada ajaran gereja katolik tritunggal itu Allah Bapak Allah Putra Maria di media sosial itu berkembang di mana-mana kadang-kadang orang katolik yang tidak mengerti imannya dia percaya saja lalu dia bertanya kenapa gereja katolik mengajarkan Allah tritunggal itu seolah-olah itu tiga Allah tidak ada jadi kita perlu mendalami iman kita agar jangan banyak orang disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat dan memang muncul juga pengajar-pengajar palsu maka kita dalam konteks merayakan 30 tahun katakismus gereja katolik ini saya berharap tentu saja itulah harapan Monsunyur Ino juga sebagai ketua komisi kata-ketik di KBI agar umat katolik semakin yakin dengan ajarannya yang benar dan tepat dan mari kita juga terus-menerus mengajarkan iman kita kita semua dipercayakan oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacinta Tuhan seperti Yunus dia dipercayakan tapi Yunus ragu-ragu tapi kemudian Tuhan memberikan pelajaran kepada dia dan Tuhan maha baik maka mari saudara-saudari bersemangatlah berkobar-kobarlah mewartakan ajaran iman kita sementara Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kita di dunia ini sesudah itu saya yakin saya pastikan Tuhan mengizinkan kita masuk surga Tuhan memberkati amin